Intro Tumpesi Kaisang Pangarap membahas Pilkada Jateng bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo Nasdem pun mengklaim bakal mendukung Kaisang bisa maju di Pilkada Jawa Tengah Pertemuan Kaisang dan juga Suryapalo ini saudara berlangsung secara tertutup selama satu jam di Nasdem Tower Usai pertemuan Kaisang mengatakan partainya akan berkoalisi dengan Partai Nasdem pada Pilkada di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan juga Indonesia bagian timur Kaisang menambahkan Pilkada Jateng juga ikut jadi bahasan namun hanya tipis-tipis dan tidak ada pembicaraan yang serius Juga kami saling berkolaborasi di beberapa daerah khususnya di Indonesia Timur dan ada juga yang di beberapa di Pulau Jawa Mengenai Jateng cuma tipis-tipis saja tidak ada pembicaraan serius kami ke tadi lebih berbicara mengenai Indonesia Timur Jadi masalah Pilkada Jateng memang tadi Ketua Umum saya sudah sampaikan bahwa Bidol sangat terespek kalau Mas Kaisang maju di Jawa Tengah, Nasdem akan memberikan dukungan penuh kepada beliau Karena beliau melihat potensi dari Mas Kaisang ini sangat besar untuk Jawa Tengah sekiranya itu Selain Kaisang Saudara, Anies Baswedan juga mendatangi Nasdem Tower untuk bertemu dengan Suryapalo Usai pertemuan, Nasdem resmi mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim pun mengatakan bahwa dari tiga nama kandidat Partai Nasdem akhirnya memutuskan nama Anies Baswedan dan memberikan kebebasan kepada Anies untuk menentukan calon wakilnya Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi ternyata sore ini kami telah membulatkan tekat, menyepakati untuk Pilkada DKI Pak Suryapalo yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!